Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 setelah raja bermain suri pangeran dan juga putri pergi meninggalkan ruangan bayang rayu terkemayu mulai beraksi dan bergaya-gaya ayahnya seorang putri raja enaknya dari putri eh kumayu kenapa kamu duduk disitu itu kan tempatnya raja dan ratu suka-suka aku dong ya sih emang burukan pesan aku tapi kan kita sama-sama dayang so wajah dong kalau aku menekan kamu kamu masih ingin melabih disini sebaiknya kamu segera-segera pindahnya dari situ ah males ah ngedengerin orang yang gak penting oh ya sudah lah oh iya gimana kalau kita pergi jalan-jalan selesai dengan kamu yang ngece ya ya dong ya ya lah masa ya ya dong berlangsung diberlang masa diberjauh tuh stroberi aku ngapel sorry gak lepung gak tau aku dari sendiri ya kesana cepat pergi-pergi dah sari kak em dan kecemin bleh lumayu mulai menambahkan kekesalannya pada semua orang dan mengumpat kesana kemari dia iri melihat kebahagiaan putri ayu sak jakati dewe dengan pangeran ganteng sak dunyani dewe dia ingin menggantikan kedudukan putri kerajaan dan mendampingi pangeran yang memimpin istana wanita tak tahu malu datang-datang masuk muncak memangnya siapa dia dibandingkan dengan aku aku jauh lebih terhormat dia itu wanita semanis dan saling yuh liat dia saja mau muntah padahal sudah lama aku menginginkan posisi putri raja dan sudah terlalu lama aku menginginkan ini dan aku sudah terlalu lama mengabdi di kerajaan ini bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan posisi putri raja ini sihir endelwati muncul menghampiri dayang rayu terkemaiu yang sedang dibuat dengan muntahannya itu dengan suara yang mengerikan Hai ha 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 hai Hai sebesar itu kan keinginanmu untuk menggantikan posisi raja nya nyengit Hai hei siapa kau tunjukkan dirimu tunjukkan wasi aslimu Ayo tunjukkan dirimu Benarkah yang kau katakan tadi? Apakah kau bisa merubah aku menjadi Putri Raja disini? Itu sih warisan berapa? Tapi... Tapi apa? Ada sarannya dong Caranya apa ini? Kamu harus mau Membagi kesenanganmu itu dengan dulu Baiklah, aku akan Berbagi kesenangan denganmu Tapi, apa yang tidak kolokan padaku ini? Aku akan mau jauh-jauh Mengumumah wajahku menjadi wajah Seorang Putri Ayu Apa? Tidak Aku tidak mau wajahku di depan menjadi Putri yang soal ini Apa kamu tak mau mendukungi posisi Putri Ayu? Apa kamu tak mau bersanding dengan Raja? Hmm, mau sih Tapi, apakah tidak ada cara lain Agar aku bisa menjadi Putri Raja? Oh ya, sudah Aku sudah menawarimu Jadi, kalau kamu mau Tidak, tidak tahu Tunggu nih, nih Baiklah, aku turun di kemauan Nah, gitu dong Putri cantik Kau ganis yang sangat bijak Oke, aku akan mengubah kamu menjadi seorang Putri Tapi, kamu harus ingat Kamu tidak boleh melihat wajahmu itu di kaca Karena nanti yang akan terlihat di kaca Itulah wajah asli kamu Dan semua kelicikanmu akan terbongkar Oke lah, selalu begitu Oke, oke Teman-teman, bantu ya Bim salam bim dari apa Haha, akhirnya aku bisa jadi peri Eh, kok peri Masih laku Putri Hahaha Oke, aku pergi dulu ya Kamu harus ikut jadi-jadi kamu Oke? Beberapa saat Kemudian, setelah nini sihir Endelwati pergi Datanglah Putri Ayu Sak Jakate Dewi Dengan wajah yang cemas dan ketakutan Hmm, dimana ya Kalian berada Dari tadi aku mencari kesana kesini Tidak ada Padahal aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting Tiba-tiba Dari arah belakang Dayang rayu terkemayu Datang seseorang dengan membawa selai kain Yang telah ia beri obat bius Dia pun mendekat Putri Danung Biusnya Kenapa Putri Sak Cantik Akhirnya aku bisa mereduk posisi Menyingkirkan Putri dan menggantikan Kedudukan Putri Ayu Sak Jakate Dewi Sebagai Putri Kerajaan Dia menggunakan kedudukannya itu Dengan semenang-menang Dibuat kekacauan disana-sini Tanpa sepengetahuan pangeran Dia tinggalkan semua aturan istana Dan dia buat aturan-aturan baru Digunakan ruang kerajaan untuk kesenangannya Bersama dengan ini sihir Endelwati Pangeran mulai merasakan keganjalan Dengan kejadian-kejadian aneh beberapa hari ini Dia resah dengan kondisi kerajaan yang semakin kacau Dan kondisi keuangan kerajaan yang semakin berhenti Keren sekali baju Nah iya dong baju kan keren Yang sekarang tuh kayak gini Beri di mana ini? Beri di Solo masih nyicil Ini adalah rekapan keuangan kerajaan kita pangeran Lupa Ini pangeran Maaf pangeran Ini semua adalah ulah istrimu Putri Ayu pangeran Rancang sekali keputusan Apakah ingin mati Menurut istriku yang satu yang cinta Maaf pangeran Emang begitulah kenyataannya Putri telah mengamburkan uang kerajaan Untuk kepentingannya sendiri pangeran Dan dia setelah mengatur ulang Semua peraturan kerajaan pangeran Apa benar yang kau katakan Wahai istri kerajaan Sejauh itu putri berkata Sejauh itu putri mengenangkan uang Benar pangeran Sebenarnya saya ingin menyembunyikannya Tapi saya tidak mau lagi menyembunyikannya pangeran Sungguh kentang laluan Pengawal Danau Mbak menghadap pangeran Cepat panggil putri disini Iya pangeran Kau walu minta Putri Ayu Sajang KTDW Untuk menemui pangeran segera Iya panggung saya Iya Itu tadi jangkung Nampaknya kandang sangat jelas Ada masalah apa Cobalah lihat Dinda Ini kah laporan keuangan kerajaan Ada apa dengan laporan keuangan ini Coba Dinda lihat ini Dan teliti laporan ini Disitu menunjukkan Kalau keuangan semakin menurut Iya Mbak Bu apa hubungannya dengan saya Apa benar Dinda telah menggunakan keuangan ini Sebagai kehidupan Dinda sendiri Apa maksud Anda Apa karena menurut Dinda yang menggunakan semua uang itu Sungguh teganya dirimu Jadi karena percaya dengan semua fitnah itu Mana mungkin saya melakukan hal itu Bagaimanapun juga Saya putri di kerajaan ini Jadi Mana mungkin saya melakukan hal-hal yang merimutkan kerajaan Apa benar yang kau katakan Dinda Ya iyalah masa aku Teriayu saja kandil Dewi Berluman dari daya layu terkemayu Terus menerus meyakinkan pangeran Bahwa dia hanya dipitnah dan bukan dia yang telah menghamburkan uang kerajaan Disamping itu Saat putri sedang asik merayu dan meyakinkan hati pangeran Pengawal jasi menghadap dengan terbobo-bobo Menghadap terbobo pangeran Ada apa dengan kamu pengawal Kamu lihat ada seseorang yang mirip sekali dengan tuan putri Apa? Orang yang mirip dengan aku Wah gawat Gawat kenapa Dinda? Ah tidak apa Tidak apa apa kok Tapi Seperti ada yang Kau sembunyikan padaku Tidak ada Tidak ada kandah 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 Ini saya istrimu kandah Kau mirip sekali Hei Siapa kamu berani-berani memanggil suamiku dengan sebutan kandah seperti itu Kau harus beri pelajaran Jangan dulu Dinda Kenapa lagi Dia sudah berani memanggilmu dengan seperti itu Saya tidak terima Jangan Kau mirip sekali Coba aku lihat wajahmu Sebentar saja Kau bohong Dasar pembohong Saya benar-benar istrimu kandah Kau sudah terlalu banyak berbohon Ayo ketaku Saat Dayang Layu terkemayu menari tangan putri Ayu saja katedewi dengan kasas Seketika itu pula tangan putri mengenai kaca yang berada di atas meja kerja pangeran Kaca itu pun terjatuh di lantai Dayang Layu terkemayu terkejut dan membalikkan badannya melihat kaca yang terjatuh itu Dan Dayang mengerit kesakutan Tidak, salam sikitkan kacanya berdariku Cepat singgitan, pengalaman Dinda, apa kabar kamu? Dia adalah Dayang Layu terkemayu kandah yang menyaman menjadiku selama ini Apa benar itu? Iya benar kandah, saya adalah istrimu yang sebenarnya Tidak kusahkan Ternyata selama ini Dayang Layu terkemayu telah menipuku Pengalaman Singgirkan ini dari istana ini Sudahlah kandah, semuanya sudah berakhir Sekarang Dinda sudah kembali bersama kami Sama kami sebutkan Sepuluh Tetapi selama ini Selama ya Sutra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!